Intro Yo, halo teman-teman, ketemu lagi bersama gue, Jeky Hound Teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang exchange atau jual beli barang teman-teman Siapa yang suka dagang? Saatnya kalian cocok untuk nonton video ini teman-teman ya Ini kita ada dagang teman-teman, dagang di dalam Ragnarok Mobile ini teman-teman Yaitu di exchange teman-teman disini ya Adanya di kota perontera, tapi gak di perontera darah, di semua kota juga ada teman-teman ya Atau bahkan di tengah-tengah, di luar juga kadang-kadang ada teman-teman Dan itu adalah kalian carinya adalah ini teman-teman ya, exchange teman-teman Dan disini exchange itu akan gue jelaskan teman-teman tentang exchange ya Gue akan masuk ke exchange Dan exchange ini adalah tempat dimana kalian bisa cari barang atau jual barang teman-teman Contoh misalnya ya, gue mau cari weapon teman-teman Nah, ini ada weapon teman-teman yang dimana weapon yang bisa kalian beli dengan memakai uang zeni teman-teman Contoh seperti Neigen disini teman-teman ya Disini harganya 31 juta nih guys, kalian bisa beli nih Neigen harganya 31 juta Ates sword 2 kalian bisa beli guys, harganya 9 juta ya Kalau kalian punya zeni 9 juta ya kalian tinggal beli Tapi selain equipment kalian bisa juga beli blueprint Tentu saja blueprint yang banyak ini guys, ini orang lain yang jual Biasanya 80-90% orang lain yang jual teman-teman ya Tapi kadang-kadang ada juga yang modelnya dijualnya sama NPC teman-teman Tapi ini sebenarnya 90% yang menjualnya adalah orang lain teman-teman Apalagi yang open bed seperti ini teman-teman ya Ini yang open bed ini udah jelas teman-teman Ini terbatas sekali teman-teman Jadi disini yang bed tertinggi itu yang bisa kalian beli teman-teman Tonton nih misalnya gue mau beli ini ya Nih It's very rare bla 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 Pokoknya ini biasanya kalau yang di bed itu yang barang-barang rare teman-teman Yang udah tinggal dikit barangnya dan Apa ya, gak bisa gitu untuk didapetin gitu aja teman-teman Terus udah gitu kalian juga bisa dapetin macem-macem Ini ada clothing disini guys Clothing cuman belum ada yang beli kayaknya Atau belum boleh dijual teman-teman Ya jadi clothing disini nanti buat tampilan kita biar lebih bagus gitu Belum boleh dijual kelihatannya Terus kita ada headwear juga teman-teman Ya seperti biasa lah ini ya Udah jadinya Kalau tadi sih blueprintnya teman-teman Kalau ini udah jadinya teman-teman Kayak earmuffs segala macem ini juga dijual teman-teman Harganya lumayan murah 329 Jadi kalau kalian mau tampil lucu atau indah Ya kalian bisa beli disini teman-teman Tanpa harus capek-capek nyari teman-teman Nah setelah itu kita juga ada card sama Disini aja semua ada card Card yang penting-penting Dari yang paling murah sama yang paling mahal Dan kita juga ada mount teman-teman Cuman ini belum dijual Jadi ini nanti peko-pekonya katanya bisa ganti bentuk katanya guys Cuman ini ya belum dijual Ada yang belum dijual teman-teman ya Jadi kita masih nunggu versinya Sampai versinya lengkap teman-teman Terus udah gitu disini ada trade history Sama sell Ini apa bedanya ya Kalau sell itu barang yang kalian mau jual Tentu saja Tapi barangnya harus yang bisa di sell Ya contohnya kayak barang-barang yang equipment craft Seperti ini guys Terus udah gitu juga Barang-barang yang kalian temukan untuk equipment craft Ini bisa dijual teman-teman Nah kayak gini teman-teman ya Cuman price-nya kita gak bisa taruh harga price sendiri teman-teman Dia price-nya udah fixed rate gitu ya Sebutnya ya Disini fixed rate guys Bukan fending Jadi beda Kalau fending itu mungkin Kalian nanti taruh barang Terus jualan sendiri teman-teman Kalau disini bukan fending Ini jual otomatis lah Sesuai dengan harga pasar yang ada saat ini teman-teman Ngikutin harga pasar Kayak bursa saham teman-teman ya Kalau kalian tau bursa saham Nah disini belajarnya guys ya Tentang bursa saham Trade history itu buat apa teman-teman Ini buat nanti kalian nge-claim barangnya teman-teman Atau barang yang sudah berhasil kalian jual Kalian claim uangnya disini teman-teman Gitu ya Jadi ini kayak sistem Tokopedia teman-teman Dia bakal nyimpen uang kalian dulu Kalau barangnya gak jadi diambil Atau barangnya gak nyampe nanti uangnya balik lagi Gitu guys Ini pokoknya trade history bagus banget teman-teman ya Nah itu aja teman-teman ya Jangan lupa nih item juga kalian bisa dapetin Pet material dan premium teman-teman ya Sini kalian bisa beli premium Harganya mahal premium 2 juta guys Kalau ada Zenny kalian orang kaya boleh deh Zenny gue cuma 9 ribu guys Tapi teman-teman Pasti kalian nanyain teman-teman ya Bagaimana sih kalau misalnya barang yang lagi laku Apa bos Dan bagaimana caranya untuk Jualan barang yang bener-bener laku Barang apa yang mesti gue cari Nah gue akan kasih tau teman-teman ya Caranya adalah kalian harus memiliki assistant Seperti ini Nah kebetulan assistant gue camellia Aduh ketutupan pohon guys Bentar ya Disini Nah seperti ini teman-teman Kita ada camellia disini Ini asisten kita Dapetnya dimana guys Disini ya ikutin Oke teman-teman Kita udah sampai tempatnya Yaitu di atasnya front era banget Paling atas teman-teman Untuk dapetin asisten ini Guysnya sebelah party Sebelah event Ini dapetinnya disini teman-teman Masuk ke dalam rumah And then Kalian akan bertemu dengan Dua orang teman-teman Nah seperti ini teman-teman Ada yang namanya camellia Sama detura ya Ini sebenernya dua-duanya asisten Teman-teman Ini asisten gue Yang ini juga asisten teman-teman Cuman Kalau menurut gue Saran gue Kalau kamu cowok Pilihlah asistennya cewek Kalau kamu cewek Pilih asistennya Cowok teman-teman Gitu ya Jangan kebalik teman-teman Nanti gak bisa nikah Kalau gak kebalik ya Oke gitu teman-teman Tapi disini asistennya Gue akan buka Gue akan jelasin guys Ya camellia itu Memiliki dua kemampuan Teman-teman Ya sorry Kalangan lagi guys Biasanya suka kalangan Ya biasanya asisten itu Memiliki dua kemampuan Teman-teman Dimana kemampuan yang pertama itu Untuk Ngingetin kalian Apa yang harus kalian kerjain Tiap hari Contoh misalnya Gue belum ngerjain Day mission board Ini 0 per 2 Terus ini juga belum Ini gak dapet musisnya resisten Ya pokoknya ini Belum ya Nah Ini yang belum 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 Ini kerjain semua Teman-teman Setiap hari Sepertinya juga daily Jadi kalian kerjain daily Dan kalau yang weekly Kalian kerjain weekly juga Teman-teman Ya ini weeklynya belum Kerjain weekly gue Nah seperti ini Pasti kalian juga Pasti belum Teman-teman Ya karena gue juga belum Dan udah gitu Kalian juga bisa ningkatin Yang macem-macem Di bawah sini Contohnya Kalau kalian pake Guyot dojo Kalian akan dapet 60 Ini ada hadiahnya teman-teman Bart morok Ini kalian akan dapet 5 Guys Nah Advent kelas E Dapet 250 Ini hadiah yang bisa kalian dapetkan Kalian perhatikan ya Hadiahnya bisa dapet disini GG teman-teman Kalau ini apa sebelahnya ya Ini sebenernya cuman dari all yang ini Cuman ini Dipisah-pisah aja tulisannya ya Oke kita akan lanjut Ke finance teman-teman Ini yang paling penting Finance yang bawahnya ya Ini sih gak penting teman-teman Kalian udah tau Tanpa liat ini pun Udah bisa ngerjain teman-teman Nanti kalau kalian udah penuh Bisa jadi ini 100 Bisa ngeklaim barang di Camelia juga Ya assistant Tapi ini gak penting Yang penting ini finance teman-teman Nah Finance disini teman-teman Ini ada volume Rise dan fall Teman-teman Ya bedanya apa teman-teman Oke Seperti yang kalian bisa ketahui guys Ini untuk ngeliatin Bagaimana barang yang lagi laku saat ini Lagi mahal saat ini Dan lagi murah saat ini Teman-teman Ya Oke teman-teman Gue akan ngasih tau tentang volume Dengan pertama volume dulu teman-teman Volume itu tentang apa teman-teman Volume itu Adalah barang yang demonnya paling tinggi Di exchange teman-teman Jadi orang-orang pada nyari barang ini teman-teman Ya Nih gue akan kasih liat teman-teman Barang ini disebutnya blueprint Angle glass blueprint Ini Gue gak tau ini kenapa bisa laku banget Mungkin keren kali ya Kalau dipake gitu Kacamata gitu Dan ini banyak banget yang cari teman-teman Dan ini harganya murah Jadi Saran gue kalian harus punya blueprint ini Bisa kalian jual blueprintnya guys Gitu Ini saran gue murah Bagus banget ya Liat Ini Kalau kita klik disininya guys Ini akan keluar guys Dengan Notabene nya ada tulisan yang Naik turun ya Grafiknya teman-teman Ini itu per hari teman-teman Jadi Satu hari yang lalu Sama dua hari yang lalu itu Garisnya disini Satu hari itu disini teman-teman Jadi dalam satu hari Ini ada kenaikan dan keturunan barang Satu hari itu mungkin dibagi berapa jam disini ya Gue kurang pas teman-teman Dibagi Per dua jam kayaknya ini ya Per dua jam gitu Nah Ini grafiknya bisa naik guys Ini demon nya Kalau misalnya 26 ini Artinya ada 26 orang yang mau ngambil teman-teman Kalian bisa liat nih 26 Nah Terus kalau gitu Ini juga kalis berkar juga sama Nah liat guys teman-teman ya Today hari ini guys Today Ini sebelumnya Ini cuma satu orang yang nyari Satu 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 Kadang-kadang ada 15 Terus turun lagi guys Nah hari ini teman-teman Ini naik Gede banget guys 30 orang yang ingin mencari Kalisberg card Ya Ini biasanya diambil Orangnya volume-in Dari mana guys Dari orang nge-search Di exchange Diketik sama dia Terus cari kalisberg card Eh gak ada barangnya gitu Tapi orangnya udah ngetik gitu kan Nah itu udah dihitung satu orang Teman-teman ya Gitu Makanya kita liat demon dari mereka Demon mereka tuh tinggi kali ini guys Tuh Ini pun sama Demon-deman yang tinggi Sampai bawah ya Ini juga kenaikan 1000% Jadi ya 10 kali lipat gitu Daripada sebelumnya gitu guys Oke Cuman yang perbedaannya adalah Ini tidak mempengaruhi Perubahan harga teman-teman Exchange price-nya tetap sama Tidak mempengaruhi perubahan harga Teman-teman ya Ini cuman demon dari orang doang Kalo volume itu Dan ini ada tentang 3 hari Dan ada 7 hari Teman-teman ya Yang laku 7 hari Sebenernya saran gua guys Saran gua teman-teman Kalian cari barangnya Jangan yang last 3 days Tapi yang last 7 days Teman-teman Yang 7 hari dicari Dalam 7 hari selalu dicari orang Yaitu hidrakar teman-teman Ini yang paling gila teman-teman ya Ini hidrakar kalian bisa liat ya Demonnya itu Sering banget bakal dicari orang Untuk today aja 22 orang yang cari guys teman-teman ya Jadi ini salah satu demon yang Cukup tinggi teman-teman Kalo menurut gua Yang kalian boleh liat Dan kalian ini cari barang itu Kalo bisa yang disini aja teman-teman Ya Bigfoot, Dokebi, Aquarior Cut Bla 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 ini Ini dicari Ini laku banget kak Harganya pasti bisa naik teman-teman Nah harga tentang harga kenaikan teman-teman ya Harga kenaikan Oke teman-teman Disini harga kenaikan itu di rise teman-teman ya Rise itu adalah harga tentang kenaikan barang Contoh misalnya red ribbon gua pencet guys Nah ini guys ya 2 hari yang lalu teman-teman Harganya itu hanya 1330 ribu Sorry Ya Exchange nya tadinya harganya itu 2 hari yang lalu 130 ribu artinya 13x10k itu artinya 130 ribu Tapi kalian liat harganya itu karena banyak permintaan guys Jadi si Ragnarok itu mempunyai sistem Dimana dia akan menaikan harga barang Ketika barang itu laku banget teman-teman Jadi harga barang akan naik ketika kalian banyak yang beli barangnya Nah beli bukan cari Beli ya Kalo volume itu cari Kalo ini dibeli guys Orang mampu beli Mau beli Itu naik teman-teman Nah Naik Sekarang harganya guys 180 ribu Gitu teman-teman Nah terus udah gitu ada Minoru's card juga disini guys Ini juga liat Demonnya naik banget ya Ini harganya awalnya itu dari 2 hari yang lalu Harganya cuma 362 ribu Eh sorry sorry 3.620.000 Ya harganya itu 2 hari yang lalu Tapi hari ini teman-teman ya Udah 9 juta teman-teman Jadi kalo kalian ada yang punya Minoru's card Itu bagus banget buat di-sell Di saat yang tertinggi seperti ini Jadi kalian cari dulu dari volume Ya Udah gitu volume nya kalian udah nemuin Kalian tunggu sampe rise harganya Udah harganya naik teman-teman Kalian jual teman-teman Gitu Jadi hoki untung teman-teman ya Gitu teman-teman Ini caranya jualan begitu guys Ini bener-bener exchange ini harus dilihat Finance ini harus dilihat Kalo kalian mau jualan di exchange Gak bisa gitu aja guys Jualan di exchange ya Terus udah gitu ini juga sama guys Normal precision stone Kalian liat nih harganya demand nya naik nih guys Ini kalo gak salah Item ini itu dibikin sama blacksmith teman-teman Ini sama yang bawahnya Ini pun dibikin sama blacksmith Jadi kalo yang punya karakter blacksmith Hoki banget teman-teman Cepet kayaknya ya teman-teman Jadi jangan lupa bikin blacksmith teman-teman Karena gue juga mau bikin blacksmith Jadi nanti kalian jangan lupa untuk liat Gue bakal tuh bikin tutorial tentang blacksmith full teman-teman ya Dan ini tentang penjelasan tentang rise teman-teman ya Tetep sama tentang 7 harinya Dan dalam 7 hari yang naiknya paling banyak adalah hidrakar Lemegento fur sama sweet milk teman-teman ya Ini naiknya dalam 7 hari Naik terus harganya guys Liat Ini sekarang hidrakar harganya kalian bisa liat 12 juta teman-teman ya Ini naik lagi teman-teman Ini nanti bisa tambah terus naik nih teman-teman Jadi ini asal saran gue Item-item yang bagus-bagus seperti ini Dicari nih teman-teman Diperebutkan kalo bisa ya Terus kalo untuk fall apa teman-teman Fall adalah salah satu jenis barang yang tidak diminati lagi Tadinya diminati tapi tidak diminati lagi Contoh seperti munak head ya Dari harga yang terakhir 1110 ribu ya teman-teman ya Dia bakal turun jadi tinggal 29 ribu teman-teman Kenapa ini turun teman-teman Ini karena demon dari pembeliannya cukup berkurang teman-teman Jadi pembelian orang yang banyak yang gak beli Jadi orang-orang itu Harganya dari exchange ya Dari Ragnaroknya itu otomatis diturunin Nah tapi guys Saran gue nih Kalo lagi murah beli teman-teman Jadi yang kalian beli itu yang harganya lagi jatuh teman-teman ya Seperti saham teman-teman Kalo sahamnya lagi jatuh Kalian beli teman-teman barangnya Jadi ini barang-barang yang recommended kalian beli teman-teman Semuanya, semuanya, gak semua ya Semuanya kalian recommended beli Karena lagi murah-murah ya teman-teman Nih apalagi ini guys Ini sebenernya golden gear ini Ini bagus teman-teman Harganya jatuh teman-teman Dari harga 970 ribu jadi 272 Yaudah teman-teman beli aja teman-teman disini ya Golden gear belum belinya beli guys Gitu Ini adalah recommended item yang harus dibeli teman-teman Karena harganya lagi turun Kalo barang yang harus dijual itu di-rise teman-teman Ini harus dijual Kalian harus punya barangnya kalian jual Karena harganya lagi naik Kalian jual Kalo harga naik kalian jual Kalo harga turun kalian beli teman-teman Ini kalian beli aja dulu Nanti kepake gak kepake bisa dijual lagi Nanti harganya bakal naik turun teman-teman Karena ini salah satu harga yang Apa ya Ragnarok itu Sistem harganya bisa naik turun kayak gini guys ya Tuh Ini kalis bekar sekarang harganya turun Kalian beli teman-teman Beli Nanti jual lagi teman-teman Kalo harganya naik Gitu teman-teman ya Jadi ini penjelasannya Tentang Volume rise and fall Semoga kalian bisa Lebih kaya teman-teman Dengan menggunakan exchange teman-teman ya Semoga lebih kaya gitu Gak perlu job blacksmith juga sebenernya Soalnya black Semua job pun bisa teman-teman Asalkan kalian punya uang aja gitu Jadi ini caranya salah satu cara Buat kalian kaya teman-teman Bagaimana menurut kalian Apakah ini berguna? Kalo ini berguna teman-teman Dan bikin kalian jadi kaya Gue ucapin thank you Selamat banget gitu ya Bukan thank you Selamat teman-teman Dan gue ucapin thank you banget teman-teman Yang udah nonton video gue Jangan lupa untuk liat Tutorial video gue yang lain teman-teman Karena gue banyak tutorial yang aneh-aneh teman-teman Yang semuanya itu membantu Ragnarok kalian Supaya jadi lebih bagus Lebih hebat Lebih menarik Lebih bersuka cita Dan lebih bahagia teman-teman Tentu saja ya Jangan lupa untuk nonton video gue yang lain Dan thank you banget Jangan lupa like, subscribe Juga nonton video gue yang lain See you in the next video guys Bye bye Sub indo by broth3rmax